Musik Wajah Maryamah tampak terpekur melihat memerantrian di Loket Pembuatan SNI atau Surat Eligibilitas Peserta di BPJS Center RSU Dr. Sutomo. Itulah sekelumit rutinitas yang dilakoni Maryamah setiap bulannya selama 19 tahun terakhir. Hal itu dilakukan demi kelangsungan hidup anak semata wayangnya Fajrin Devita Sari yang menderita penyakit kelainan darah bawaan atau talasemia. Maryamah pertama kali mengetahui anaknya terjangkit penyakit darah bawaan itu ketika gadis kecilnya tersebut berusia 1 tahun. Betapa terkejutnya Maryamah ketika sang dokter membacakan hasil tes darah anaknya dan menyatakan bahwa Ririn menderita penyakit talasemia, sebuah penyakit keturunan yang belum ditemukan obatnya dan akan dideritanya seumur hidup. Talasemia adalah sebuah penyakit keturunan di mana tubuh tidak berhasil membuat sel darah merah dan hemoglobinnya secara normal. Penderita talasemia selalu membutuhkan transfusi darah untuk bertahan hidup. Jika tidak mendapatkan transfusi darah, akan berakibat fatal dan berujung pada kematian. Tanpa perawatan yang baik dan transfusi darah yang memadai, penderita talasemia mayor hanya bisa bertahan hidup 1-8 bulan saja. Karena itulah, Ririn selalu transfusi darah setiap bulan. Minimal 4 beg darah kalau kondisi hemoglobinnya menurun. Hati Maryamah dibesarkan oleh para perawat DRS Dr. Sutomo. Kini Maryamah sudah kebal dan mulai bergeming ketika anaknya menjalani transfusi darah. Dia merasa harus tegar menghadapi cobaan ini karena ketegaran hatinya akan menular ke anak gadis satu-satunya yang dia miliki itu. Ketegaran hati Maryamah sedikit banyak juga dipengaruhi oleh fasilitas yang diberikan pemerintah untuk penyakit anaknya yang tergolong berat dan membutuhkan dana besar itu. Saya ini kerjanya juga BKL ya, kalau penghasilan ya buat makan aja juga. Seumpama nggak ada program BPS, nggak tahu lagi ya tiap bulan harus memikirkan biaya untuk Bapak kontrol anak saya, juga memikirkan biaya anak saya yang kebingungan kuliah, yang nggak bisa ditahan, sudah saya tahu gimana, tetap aja dia ini kuliah. Jika sekali transfusi membutuhkan biaya 5 juta, maka untuk total pengobatan penyakit talasemia, pendirita harus menyiapkan dana sekitar 7 sampai 10 juta per bulan. Karena ada program pemerintah, Maryamah pun tenang menghadapi cobaan berhati yang mengenainya. Saya berdoa terus untuk BKJR, semoga kedepannya itu lagi terus untuk anak talasemia. Ririn juga bersyukur pemerintah memperhatikan penderita yang membutuhkan pengobatan seumur hidup seperti dirinya, sehingga anak-anak tersebut mampu bertahan hidup dan meraih cita-citanya. Ingin bisa menggapai semua cita-cita saya, biar bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membuat pangka mereka. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah artinya.